Oke di sesi kali ini saya akan mencoba menyikapi apa yang menjadi perubahan di perbub ya ada turunnya perbub 227 terus ada juga keputusan bupati untuk pagu anggarannya pagu anggaran dan desa alokasi dan desa dimana disini ada perbub 227-nya perbub 227-nya kita coba gulir ke bawah kita cari nah disini untuk yang lainnya sepertinya umum ya kepala desa masih di tiga juta terus untuk sekretaris desanya di 2.224.20 untuk yang kawur kasih kalus itu semuanya rata di 2.222.200 kemudian disini tolong bisa diperhatikan ada di pasal sebentar ke pasal 7 di pasal 7 seluruh penghasilan kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud yang tadi ya pasal 6 itu dikenakan pajak penghasilan setelah ketentuan yang berlaku kemudian seluruh pajak itu dipungut iuran BPJS 5% dengan ketentuan ini yang 4% itu dibayarkan sama PEMDA atau pemerintah desa dalam hal ini kita sudah menyerangkan melalui PEMDA ya terus yang 1% nya sendiri dibayar masing-masing oleh peserta artinya sama kita dipotong langsung dari ini si otak kemudian disini yang perlu kita perhatikan adalah ada ketentuan baru iuran jaminan kesehatan sebesar 0,54% itu dibayarkan oleh pemerintah daerah ya atau pemerintah desa cuman disini kalau lihat di capbook di capbooknya dengan pagu yang ada itu sepertinya pemerintah desa yang akan membayar dengan diberikan tambahan ya dari ADD dari ADD tambahan dengan besaran pagu yang cukup ngepas sekali cuman semuanya angkanya keriting di ada 0,17 itu dipastikan bahwa ada tambahan untuk jaminan ketenaga kerjaan kita coba mempraktekannya di Cisco Code ya oke kita masuk ke Smart Pillage disini kita akan masuk ke Code code nah kemudian kita masukkan username dan passwordnya untuk masuk ke Code kita masing-masing desa masing-masing ini masuk ke Code PC user kita ya yang di yang di Code kemudian kita tunggu sebentar oke kita masuk ke APBDS 2023 disini kita kembali masukkan lagi user ID dan passwordnya maaf saya blur terus kemudian kita masuk ke data entry terus ke penganggaran terus kemudian ke isian data anggaran yang langkah awalnya adalah kita membuat suatu kegiatannya dulu yaitu kegiatan BPJS ke tenaga kerjaan yang adanya di penyelenggaraan cari jaminan sosial bagi kepala desa dan penyelenggaraan oke kebetulan disini saya sudah ya sudah semuanya saya input ini sebetulnya tinggal mode tambah saja nah kemudian jangan lupa untuk semuanya harus di tagging ya sesuai dengan dengan cara ubah ini tidak bisa diubah kalau secara ID nya tetapi kalau untuk tagging nya itu bisa diubah kita pilih yang operasional pemerintah desa secara umum kemudian yang ini juga sama kita masukkan ke operasional desa secara umum yang tagging nomor 10 baru kemudian kita cek lagi yang jaminan BPJS ya kita cek dulu tagging nya oh ada 2 tagging kita ikuti aja sama-sama 2 tagging ya sama-sama 2 tagging kita tambahkan lagi di lain-lain ya di lain-lain oke sip terus kita tambahkan juga yang BJKN nya sama oke sip simpan tutup setelah ini kita pastikan kalau untuk angka ya kalau untuk angka ini itu yang penting lebih besar daripada anggaran ya jadi kalau identiknya 12.000 kali ini kan cuma 120an lah 140an baru kemudian kita coba masuk ke pendapatan nah disini pendapatan alokasi dana desanya itu harus disesuaikan awalnya saya menerahkan itu di 425 namun karena ada pagu setelah ini ini otomatis harus dirubah ya ada penambahan fitur 425 jangan lupa metodenya adalah di PAK karena kita akan di perkades sebelum perubahan perkades sebelum perubahan untuk penyesuaian pagu anggaran dan kebijakan-kebijakan lainnya caranya ya kita harus mengubah dulu dari data umum desanya ke PAK seperti itu ya seperti itu kita simpan kemudian kalau sudah kegiatan sudah pendapatannya sudah nah baru ke RAB ya ke belanja kegiatannya belanja kegiatannya apa dimana kita masuk ke penyelenggaran pemerintah desa terus kita masuk ke penyediaan jaminan yang tadi ini sudah ada kodenya dan kebetulan saya sudah buat jadi ini tidak perlu lagi membuat tutorial ya karena untuk taggingnya juga sudah ada disana terus untuk kode belanjanya juga sudah ada ya untuk jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat sudah tersedia jadi ini tidak perlu lagi tutorial sebetulnya jadi kita tinggal masukkan saja ini sesuai dengan apa ya hasil dari ini hasil dari hasil dari perhitungan kita 0,54% itu dimana kita coba ya dicek ya kita dicek di RAB2 kita cek di RAB2 pagu anggaran dan ADD oke penghasilan nah disini penghasilan tetap kepala desa itu tetap di 3 juta cuman karena tadi kewajiban ya kewajiban yang 1%nya adalah dibayar sama kepala desa itu sendiri sehingga itu dimasukkan ini yang di perbub ini ya yang di perbub ini sebesar 1% itu dibayarkan masing-masing penjamin ya kepala desa dibayarkan peserta maksudnya peserta jaminan kesehatan sehingga disini langsung kita potongkan jadi tidak 3 juta oke pun demikian dengan yang silta perangkat desanya itu juga kena potongan ya untuk BPJS kesehatan sorry untuk BPJS kesehatannya itu nominalnya 1% dari nilai pagu nilai pagu si otak kemudian untuk kejaminan BPJS juga disini diterakkan ya jadi terpisah sekalipun nantinya tidak di SPPkan apa eh tidak dicairkan SPPnya karena si pagunya tersebut tidak langsung masuk ke rekening kas desa tetapi langsung dibayarkan oleh PMT oke ini juga kita sama nah untuk JKM JKM dan JKKnya juga sama kita sudah pas kan yang awalnya tidak ada yang awalnya tidak ada semula tidak ada ini menjadi ada nah seperti itu ya jadi untuk pagunya seperti itu terus kemudian ini juga ada yang kelembagaan kalau tidak salah ini ada selisih selisih perhitungan yang awalnya sekitar berkurang jadi banyak yang dikurangi totalnya dari kalau tidak salah 7 jutaan menjadi 6 jutaan nah ini ada beberapa pengurangan di kelembagaan disesuaikan ya tentunya disesuaikan sesuai dengan ini kepala desa nah ini yang kelembagaan ini menjadi 6 juta salasannya jadi 7 juta berapa seperti itu ya awalnya terus kemudian kita gulir lagi disini kita juga menemukan besaran kita coba besaran untuk kelembagaan di bawah oke kalau misalnya di pasal 12 ya oke betul ya nanti disesuaikan itu di excelnya ya nanti untuk file excelnya bisa kita share juga di sana biar semuanya bisa mungkin lebih mudah ya untuk mengatur nanti kita share juga biar mudah cara inputnya hanya tinggal input berapa jumlah posyandu dan lain sebagainya nanti saya share di bagian deskripsi ini ADD nya sudah secara ini tidak ada ini ya balance artinya 0 tidak ada selisih penganggaran kita lihat secara kumulatifnya seperti apa ini juga sudah sisa lebih kurang pembiayaan anggaran itu tidak ada itu saja mungkin tutorial kali ini hal bagaimana caranya input JKM JKK jaminan ketenaga kerjaan yang di ini sama Pemda terima kasih Pemda Garut yang telah memperhatikan perangkat desa dan kepala desa tentunya saya Ayur Rahimat dari Urdes TV terima kasih 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 terima kasih